Dalam video yang beredat luas di media sosial, terlihat sang kades keluar dari kendaraannya sembari marah-marah kepada petugas pos pantau. Bahkan dalam video tersebut sempat terjadi adu argumen antar oknum kades dan petugas. Jamat Lembah Masurai M. Lubis mengatakan, keributan di pos pantau Lembah Masurai hanya miskomunikasi lantaran ada oknum kades yang tidak terima di periksa KTP dan suhu tubuhnya. Selain itu, oknum kades juga memperbolehkan penumpang mobilnya turun dengan alasan warga setempat. Kades Tanjung Modo turun dan petugas meminta untuk mengukur suhu dan mengeluarkan ke tipinya sambil membentak meja dan marah-marah kepada petugas. Sementara itu, Kepala Desa Tanjung Modo, Anton, membantah keras tudingan bahwa dirinya tidak proaktif terhadap petugas posko. Antoni justru menuding cara petugas dalam bersikap memancing emosi. Matiasan Teferi Jambi melaporkan. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa.